Hai teman-teman, ya saat ini di meja saya terdapat beberapa figur PVC, SM, Godzilla, SF, Kiva, dan DX, Kamen Trader Nah, di video kali ini, saya akan memberikan giveaway yang pertama, Kiva Oh, kok Kiva, DX, sorry guys, geroki nih pertama kalinya Bikin konten YouTube seperti ini, oke Nah, ini akan saya berikan gratis bagi kalian Salah satu caranya, subscribe dan share video YouTube saya ini Semakin banyak, semakin oke Dan subscribe itu gratis guys, jadi jangan lupa Untuk bantu saya, untuk bisa mengembangkan channel ini lebih lanjut lagi Oke, caranya gimana? Yang selanjutnya, nanti akan saya jelaskan Caranya untuk kalian yang bisa mendapatkan 3 hadiah ini Nah, oke, sekarang saya lanjut cerita mengenai SM Godzilla SM Godzilla ini rilis pada bulan Mei kemarin Nah, ini awal PO guys, ini barang itu gak high banget Jadi hanya untuk pencinta Godzilla doang, yang PO awal Nah, begitu filmnya muncul, baru pada banyak yang tanya Godzilla-nya masih ada gak untuk tanya PO di saya? Oh ya, jangan lupa follow juga Facebook saya GFM underscore Surabaya Dan barang-barang semua ini, itu kalian bisa dapatkan juga di Tokopedia saya Linknya, nanti di bawah ini ya Nanti akan saya kasih linknya Nah, jadi pada awal PO ini barang itu gak lagu banget Biasa aja, standar, slow Dan harga murah banget pada waktu itu Nah, akhirnya Ketika barang ini rilis dan filmnya main Barang ini tuh banyak peminatnya Tiba-tiba Banyak yang cari Nah, otomatis harga ini Pelambung Nah, bagi teman-teman Saya sarankan untuk pre-order saja Jika ada pre-ordernya sudah dibuka Kenapa? Karena pre-order itu Pasti barang jauh lebih murah daripada pre-ready Tapi, ada juga orang yang berpikiran A, nanti juga akan banjir Barang, bahkan kita bisa dapat lebih murah daripada pre-ordernya Oke, itu salah satu statement yang betul juga Tapi, yang tanya Sekarang ini Rata-rata semua figur itu harganya selalu naik Tidak ada yang harga di bawah PO Nah, itu Kalau kalian mau tahu nih Kebetulan saya juga seler Nah, itu fenomenanya seperti ini Kalau menurut pandangan saya ya Kita berspekulasi Bahwa barang itu bagus Akhirnya kita berlomba-lomba Antara satu seler sama yang lainnya Berlomba-lomba untuk mendapatkan slot banyak Nah, ketika sampai kita sudah mendapatkan slot banyak nih Tiba-tiba saja Peminat kurang Entah karena faceplate-nya jelek Atau skrupnya kurang bagus Atau memang sudah ada pembanding Dari merk-merk lain Misal nih Ini Jepang yang bikin Nah, mungkin ada barang di US Yang sudah bikin sama persis Mungkin harga lebih terjangkau Nah, itu bisa jadi Akhirnya saat kita berspekulasi slot lebih tinggi Lebih banyak Nah, ketika sampai ke Indo Ternyata barangnya gak hype Akhirnya Ya, daripada kita jual Daripada gak laku Akhirnya kita jualnya Di bawah pasaran dengan cara apa? Salah satunya sale Makanya terjadilah fenomena Harga ready itu lebih murah Daripada harga PO Sebetulnya kalau dipikir-pikir Harga PO itu sudah Sudah istilahnya apa ya Sudah best price banget Jadi kalau mereka sampai jual di bawah harga PO Antara mereka rugi Atau mereka subsidi silang Nah, itu salah satu cara Salah satu cara Untuk mereka bisa jual barang tersebut Atau mungkin kadang Yang seperti saya Kadang harga PO Misal nih 500 Tapi harga ready-nya Saya jual cuma 200-300 ribu Pernah tuh SAF Rarma Yang cowok Itu waktu awal PO 500-an deh Itu gak laku banget Akhirnya saya sempat Saya hasil sampai 300 ribu Nah, rugi dong Jelas rugi Tapi daripada gak jadi duit Iya kan Saya seller Saya juga butuh perputaran dana Untuk beli Untuk modal Untuk beli barang baru lagi Nah, itu salah satu Fenomena yang terjadi Beberapa tahun lalu Dimana semua harga PO-an itu Kalah murah Daripada harga Barang ready Tapi zaman sekarang Sudah gak Contoh aja Hot Toys Kalian tahu sendiri Hot Toys Yang terakhir Mark 50 Sekalipun itu reissue ya Hot Toys Mark 50 PO awal itu Sekitar 5 jutaan Nah Mendekati Menjelang release Barang tersebut Tiba-tiba hype Naik akhirnya Menjadi 7,5 juta Akhirnya sekarang Di salah satu store Indonesia Ada yang jual Sampai 10 juta Untuk ready-nya Nah, lebih baik Kalian Kalian Menyesal PO Daripada menyesal Tidak beli Itu motor Di dunia perfiguran Nah Oke Godzilla ini Itu salah satunya Nah, ini barang Katanya sih Dimana-mana sudah habis Dan harganya sudah naik Nah, oleh kata itu Saya nanti Mau memberikan Harga spesial Karena ini salah satu Konten di Youtube Saya yang pertama Istilahnya Yang Untuk promosi jualan Jadi Nanti Godzilla ini Akan Saya kasih harga Di bawah Harga ready saat ini Tentunya Tapi Tidak Tidak di bawah PO Nah, kasian Tuan yang sudah PO di saya Saat Dapat Harga Tikungan Kan Tidak adil Jadi Buat kalian Yang Pengen nanti ini Harga di bawah Pasaran saat ini Ikuti terus Dan follow juga Tokopedia saya Dimana Tokopedia saya Namanya GFM Orshop Gambarnya Kipas Oke Lanjut Kita ke Kiva Kiva Ini Awalnya juga Seperti itu Guys Waktu PO Distributor Salah satu Distributor Itu jualnya Bariling Sama Vigot Serum Ini Nah Ini Vigot Serum Ini Salah satunya Ada 6 series Ini Cuman Ini Kita Ngambilnya Random Jadi Saya pun Baginya pun Juga Random Nah Itu Ini dipaket Banyak Orang yang Tidak Mau PO Berharapnya PO Nanti Ah Yang satuan Nah Yang satuan Seperti ini Nah Ini kenapa Fenomenal Banget Karena Pada Jaman Filmnya Main Kurang lebih Setelah 10 tahun Lalu SAF Tidak Dibuat Seperti Zaman Sekarang Yang terakhir Kamen Rider CO Dia Main Di bulan 10 Di bulan 10 Itu juga Sekitar Seminggu Sekitar 2-3 episode Setelah Setelah Kayang CO-nya Itu Sama Bandai Langsung Dibikinin Preordernya Untuk SAF Kamen Rider CO Tapi Pada Waktu Zaman Kiva Ini Itu Belum Belum Seperti itu Promosi Atau Marketingnya Daripada Si Bandai Kenapa ini bisa Fenomenal banget Karena Pertama kali keluar Setelah 10 tahun Menanti Dan dia Langsung Masuk ke Serinya SAF Sinkojo Sego Nah Apa itu SAF Sinkojo Sego Apa bedanya Dengan SAF Dan Waktu itu Terasa Sama Hal Waktu Itu Karena Kalau Nggak Salah Ingat PO-nya Waktu Satu Set Gini 1470 Kalau Nggak Salah Ingat Atau 1480 Nah Setelah Itu Ketika Barang Ini Ready Ternyata Banyak Seller Di Luar Sana Yang Harga Jualnya Itu Malah Lebih Tinggi Daripada PO-nya Yang Set Nah Kalau Nggak Salah Ingat Bisa Tembus Sampai Rp 2 Juta Waktu Itu Rp 2 Juta Dan Lagi-lagi Hype-nya Gila Banget Sama Kayak Godzilla Ini Dan Banyak Teman-teman Yang Bidang Menyesal Saya Nggak PO Lebih Baik Saya PO Tapi Setidaknya Dapat 2 Figur Jadi Bisa Cuma Beli Ini Doang Seharga Satu 1,8 Sampai 2 Juta Nah Tapi Kalau Di Saya Satu Ini Saya Jual 1 1 650 Aja Ada Di Tokopedia Saya Oke Sekarang Kita lanjut Ke Giveaway Nah Oke Caranya Untuk Bisa Kalian Dapat Ini Barang Seperti Yang Awal Saya Bidang Tadi Subscribe Video Youtube Saya Ini Dan Share Sebanyak Mungkin Dan Saya Kasih Batas Untuk Giveaway Sampai Tanggal 31 Jadi Tanggal 1 Agustus Nanti Akan Saya Umumin Pemenangnya Thank You For Watching My Video And Don't Don't Forget To Subscribe And Share My Video Oke Thank You And Happy Shopping With GFM Bye To W